Halo guys, bersama gue lagi Saat ini gue lagi di perjalanan ke Bintaro Di dalam tol Gue lagi mau kasih tau nih perbedaan Antara LKA, Land Keeping Assist Sama Land Following Assist Nah bedanya Kalau LKA itu bisa di nonaktifkan Dari sini Ya Dan dia Di kecepatan rendah pun sudah bisa aktif Nih, warna hijau Sudah hijau ya Dan itu masih Di bawah 20 km per jam Kondisi lagi merayap Di tol Dan dia sudah aktif nih, karena apa? Karena sudah ada marka jalan nih Sebelah kanan warna kuning Kiri warna putih Dia ngebaca, karena sudah terbaca Dia langsung aktif Jadi si setir ini Kasarnya tuh bisa dilepas Dia akan ngikutin Garis marka tersebut Supaya mobil tetap ada di tengah Lalu kalau di sampingnya Yang gambar mobil Kanan kirinya ada garis Ini Land Following Assist Bedanya apa? Bedanya dia akan membuat Tetap di jalur ketika Dia bisa aktif Di kecepatan Kalau gue pernah coba ya Di kecepatan 60 km Nanti kita coba deh Ketika kecepatan 60 km Dia akan hijau atau tidak Nah ini tidak aktif nih Karena dia belum hijau Oke Sudah mulai lancar nih guys Kita coba Lihat Kita coba Di kecepatannya Ketika di 60 km Apakah dia aktif? Kalau dia aktif akan berwarna hijau Dan ternyata Macetnya pun Kembali lagi Oke Nanti kita coba di jalur yang agak Menggang ya Oke guys Perjalanan sudah mulai lancar Kita cek ya Dia di Kecepatan berapa Land Following Assist ini Ini akan aktif Kita lihat Ternyata Masih merayap ya Oke Sebentar lagi Dia akan lancar Ternyata malah Makin macet Dan ini bisa dilihat Untuk Line Keeping Assistnya Tetap aktif Warnanya hijau Walaupun Kecepatannya Menurun drastis Per 20 km per jam Dia tetap Mendeteksi Garis jalan Dan tetap aktif Mulai lancar Kita akan coba Sampai Kecepatan Kalau saya pernah Coba sih Di kecepatan 60 km per jam Dia akan Berwarna hijau Dan aktif Untuk Land Following Assist Fungsinya apa Dia akan Membaca garis jalan Supaya Kita tidak Keluar Jalur Nah ini Sudah 60 km Bukan keaktif Oke guys Kendaraan Sudah mulai Renggang Kita bisa Lebih dari 60 km per jam Kita coba Kita cek Ketika Kecepatannya Sudah 60 km per jam Apakah Line Following Assistnya Aktif Kita coba Kita pindah Jalur Jalur yang Lebih cepat Oke Oke Nah Line Following Assist Line Keeping Assist Sudah nyala Dan Nah Following Assist Nyala tuh Di kecepatan 60 km per jam Ya Sudah hijau Dua-duanya ya Jadi Sudah safety Ini Jalan Raya Jadi memang Kalau Line Following Assist Itu Dia aktif Dengan kecepatan Minimal 60 km per jam Ketika sudah aktif Nanti Ketika kecepatan Turun Dari 60 Mungkin Sampai ke 55 km per jam Dia non aktif lagi Tapi Untuk Line Keeping Assist Dia akan terus Aktif Selama Masih ada Marka Jala Kalau Marka Jalannya Hilang Maka Line Following Assist Dan Line Keeping Assist Pun Hilang Oke guys Maka 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 πε